selanjutnya kita akan mempelajari metode analisa runtun waktu metode penghalusan dan metode pemodalan pendekatan dilakukan dengan menghaluskan data sehingga pola utama menjadi lebih jelas metode smoothing atau metode penghalusan dibakar untuk mengurangi ketidakteraturan data yang bersifat musiman dengan cara membuat keseimbangan rata-rata dari data-data sebelumnya jadi ada metode penghalusan dan metode pemodalan penghalusan disini tadi ya jelas ya pengertiannya ya jadi dari pola datanya itu dihaluskan dihaluskan dengan cara apa dengan cara mencari selisih dengan cara mengurangi ketidakteraturan dengan cara mencari selisih dari data-data sebelumnya contohnya apa disini ada single moving average single moving average disini adalah apa memprediksi misal ada single single moving average kedua berarti dua data pertama misal data januari februari digunakan untuk memprediksi data maret terus untuk memprediksi data apel kita menggunakan rata-rata data data februari dengan data maret gitu terus untuk memprediksi data mei maka kita menggunakan data maret dan data apel single exponential smoothing ini diperuntukkan untuk data yang memiliki karakteristik stasioner terus double exponential smoothing diperuntukkan untuk data yang memiliki karakteristik tidak stasioner dan memiliki pola data trend gitu ya entah trend naik ataupun trend turun terus single exponential smoothing winter untuk data tidak dengan karakteristik tidak stasioner dengan pola data musiman terus metode pemodelan penyelesaian penyelesaian data runtuh waktu dengan pendekatan yang dilakukan pengembangan model tertentu dengan mengenali pola datanya jadi kita biasanya untuk pemodelan ini itu tidak seluruhnya cocok untuk periode periode data berikutnya jadi misal kita melakukan pemodelan data arima itu kita menggunakan data training data training 2 tahun 2 tahun dari 2018-2019 untuk memprediksi 2020 itu bisa tetapi untuk memprediksi 2021 2021 kita harus menggunakan data training baru gitu ya jadi tetap menggunakan data 2019 dan 2020 jadi kelemahan dari pemodelan seperti itu terus arima itu diperuntukkan untuk data dengan karakteristik tidak stasioner baik tidak stasioner pada rata-rata ataupun variansi sedangkan ars jika tidak memanuhi homogenitas variansi jadi ars dan garts itu diperuntukkan jika variansinya jika suatu data itu memiliki variansi tidak konstan selain selain metode penghalusan dan pemodelan ada metode regresi deret waktu analisa regresi deret waktu itu apa analisa regresi dalam kondisi variable respon Y berautokorelasi sehingga antar variable respon Y dapat dibangun sebuah hubungan fungsional jadi T nya adalah waktunya Y adalah datanya data yang runtuh tersebut analisa regresi deret waktu harus ada asumsi awal dulu kita harus melakukan uji autokorelasi pada respon Y apakah terdapat autokorelasi apakah antar data antar data pada variable Y itu ada korelasinya ada hubungannya contoh analisa contoh metode regresi deret waktu ada linear trend model ada kuadratik regression model dan kubik regression model ini pola data yang dapat diselesaikan dengan eksponensial model adalah seperti ini tadi pola data trend single exponential smoothing rumusnya seperti ini disini untuk detail hitungan cara memperoleh angka-angka ini sudah ada di end out dan ada di buku saya buku saya dapat dilihat di blog sepulandari blogspot.com saya bagikan cuma-cuma silahkan dimanfaatkan disini detail hitungannya ini saya akan membagikan contoh kasus dulu saja metode pemodelan arima disini ada banyak asumsinya projeknya seperti ini pertama kita lakukan pola data kemudian dilakukan uji stasioneritas jika stasioner maka lanjut ke uji identifikasi estimasi paramet identifikasi model dulu kemudian jika tidak maka dilakukan transformasi dan differencing dulu setelah data stasioner maka dilakukan identifikasi model dengan menggunakan plot ACF dan PACF kemudian memberikan kesimpulan model stasioner data tersebut dengan menentukan besarnya parameter kemudian setelah model stasioner terbentuk maka dilakukan uji diagnostik pada error yang dihasilkan pada model tersebut error adalah selisih data prediksi dengan data sebenarnya terus jika asumsi homogenitas variansinya tidak terpenuhi maka artinya data tersebut memiliki variansi error yang berubah variansi error tidak konstan maka dilakukan pemodelan menggunakan GERD disini saya ada contoh harga emas dari bps.co.id tahun 2002 dari tahun 2000 sampai 2019 pertama langkah pertama bagaimana ini kita lakukan kita buat grafik dulu untuk mengetahui apa untuk mengetahui pola datanya bagaimana karakteristik datanya dari tahun 2000 sampai 2019 ternyata harga emas itu menaik meningkat jadi terjadi trend naik terjadi trend naik dari tahun 2000 sampai 2019 seperti pada grafik berikut nah disini mana tadi berarti karena polanya naik maka yang bisa digunakan metode apa saja tadi ada double exponential smoothing terus ada trend regression model dan ada ini kita pakai ini model arima r1 auto regressive dengan order 1 ini ya double exponential smoothing gitu ya seperti ini hasilnya apa hasilnya ternyata dengan double exponential smoothing dengan nilai alpha 0,7 maka diperoleh mapenya berapa disini 0,07254 artinya rata-rata kesalahannya rata-rata errornya mean absolute percentage error rata-rata rata-rata presentasi rata-rata besar errornya yaitu sebesar 7,254% jadi dengan menggunakan model dengan menggunakan metode double exponential smoothing maka maka besar kesalahannya sebesar 7,254% kemudian berikutnya